Halo, ketemu lagi di vlog dari Yoneh, hari ini selasa 20 Februari 2018, saya ingin membuat vlog tentang Mitsubishi Eclipse Cross, yaitu sebuah varian SUV, terhadapnya subcompact SUV dari Mitsubishi yang mendapat rating 5 bintang di Euro NCIP, seperti apa bentuknya, Anda bisa lihat di sini. Nah, kenapa saya ingin bercerita tentang Mitsubishi Eclipse Cross, karena ya seperti mungkin Anda tahu, buat yang sering menonton vlog saya, saya itu sangat gemar sekali dengan kendaraan SUV dan pasar subcompact SUV di Indonesia saat ini itu memiliki banyak main dan minat pasar itu makin tinggi di segmen ini. Ada Honda HR-V, ada Chevrolet Trucks, ada Nissan Ju, ada Mitsubishi Outlander Sport, ada Mazda CX-3. Nah, kebetulan pada tanggal 15 Februari lalu, untuk pertama kalinya JBKD.com itu diundang ke acara Mitsubishi, tepatnya acara media gathering mereka di Empirika SCBD. Jadi, di kesempatan itu saya sempat ngobrol-ngobrol langsung dengan Presiden Direktur Mitsubishi Motors Prama Yuda Sales Indonesia, ya, atau disingkat MMKSI, yaitu Pak Yoya Konda. Nah, di kesempatan itu, saya pun bertanya tentang kendaraan ini. Kendaraan ini sangat menarik, seperti saya sebut tadi, dia mendapat rating 5 bintang di jualan CV, berarti-berarti level keamanannya itu sesuai dengan standar Eropa. Jadi, saya bertanya tentang apakah kendaraan ini mungkin masuk ke Indonesia di tahun ini. Pak Yoya Konda sendiri bilang, belum ada sebuah statement resmi yang bisa disampaikan oleh pihaknya apakah kendaraannya akan masuk ke Indonesia kelahan atau tidak. Tapi, mereka tetap melakukan studi dan sejauh ini hasil studinya positif. Mereka pun pendapat bahwa pasar subcompact SUV di Indonesia pun memiliki kans pasar yang tumbuh baik, tumbuh positif. Dan ini juga jalan dengan tren yang berjalan di dunia saat ini. Nah, saya juga sempat bertanya, apakah ketika nanti Eclipse Cross ini masuk ke Indonesia, ya Outlander Sport akan ditiadakan, karena pengetahuan saya ini masuk di segment yang sama, yaitu di subcompact SUV. Ya, dia sendiri menyebutkan bahwa tidak. Jadi, secara dimensi ternyata, Mitsubishi Eclipse Cross ini berada di antara Outlander Sport atau Pajero Sport. Jadi, ukurannya itu berada di antara kedua model kendaraan SUV yang telah dipasarkan Mitsubishi di Indonesia saat ini. Nah, kemudian saya tanya, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari hasil studi itu untuk membawa kendaraan ini di Indonesia? Setidaknya, dia bilang ada dua. Yang pertama adalah, yang menaik harga, posisi harga, apakah mungkin harganya nanti bisa masuk dan sesuai dengan ekspetasi publik. Nah, yang kedua itu adalah, seberapa jauh demand atau permintaan atau kecenderungan permintaan pasar terhadap kendaraan ini. Nah, kemungkinan dua hal itu yang dibahas oleh Pak Kiwaiya Konda. Nah, saya sendiri baru mendapatkan bahwa. Agak menarik sebenarnya untuk pasar SUV di Indonesia, khususnya kendaraan-kendaraan yang didesain dengan standar Eropa. Nah, dua perspek menyebutkan di Indonesia saat ini itu ada dua skala desain. Jadi, ada benar-benar yang ASEAN DESIGN, which is itu untuk pasar-pasar seperti negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, ada pula yang European DESIGN. Nah, kalau di segmen kompak SUV, di segmen yang lebih tinggi, itu ada mobil seperti mobil saya, ada TUSAN, terus ada JAKS 5, terus ada Honda HR-V, ada Nissan X-Trail. Nah, keempat kendaraan ini itu sudah dites di Euro NCIP dan kesemuanya setahu saya itu mendapat rating 5 bintang. Jadi, situ berarti baik. Nah, untuk yang segmen di bawahnya, ini akan menjadi, mungkin PR lebih berat buat Mitsubishi untuk mendatangkan ke Indonesia, sama seperti mungkin kasusnya, atau hal yang sangat dipilihkan di mendalam oleh pihak Toyota untuk menghadirkan Toyota ASEAN di Indonesia. Nah, kendaraan-kendaraan yang memiliki global, apa, European standard ini, kemungkinan harganya itu lebih tinggi dibanding kendaraan yang didesain khusus untuk segmen Asia saja. Oke guys, sementara itu saja informasi yang bisa saya share saat ini, artikel ini sendiri sudah lumayan bagus traffic-nya, share 5 kali di DFB. Anda bisa membaca ulasannya di link deskripsi yang saya simpan di bawah. Oke, semoga informasi ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk tetap berkarir, tetap optimis, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, dan komen video ini jika bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di vlog dari Jurnal berikutnya. Dan, ya.